Jatuh-jatuhnya, berubahan lokal dipandang gak enak dan juga cuma WK-WK-WK jujur sedih kalau baca komennya Ada yang ngatain Hey yo, what's up guys? I'm Yusukem, welcome back to my youtube channel Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang public aja? Aku harapkan seperti itu ya Nah guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang Aquarin yang pamit dari Instagram Dan kita juga akan membahas tentang bagaimana respon dari Bang Jerom Setelah mendapatkan kritikan terhadap konten barunya But anyway, sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama Make sure kalian sudah subscribe, like, comment, and share Thank you so much Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya Alright, untuk berita pertama mari kita bahas dulu tentang Aquarin yang pamit dari Instagram Jadi, untuk ke Aquarin sendiri sudah membuat postingan terbaru dengan caption Sudah 11 tahun, sejak pertama kali saya mendaftar ke platform ini Bagi mereka yang telah mengikuti perjalanan saya Anda mungkin akan menemukan diri Anda dan bertanya Siap Aquarin tanpa Instagram? Sudah tahun 2022 dan saya telah kehilangan akun Instagram saya sendiri Sebagai masalah dari kalian mungkin akan berpikir bahwa aku telah mencapai dasar batu Tetapi aku selalu siap untuk skenario terburuk Bergantulah pada sesuatu dan perhatikan diri sendiri takut kehilangannya Tidak peduli seberapa baik atau buruknya Tidak akan ada menyangkal bahwa Instagram adalah bagian besar dari hidupku Dan siapa kalian semua melihatku? Tetapi pada kenyataannya, siapa yang Anda lihat melalui ponsel Anda? Bahkan tidak setengah dari siapa saya dalam kenyataannya Saya telah melalui begitu banyak dalam hidupku Dan yaps, kalian semua memiliki kursi barisan depan menonton semuanya terjadi Baik saat senang maupun sedih Dengan cara kalian adalah bagian darinya Dan aku juga tidak bisa lebih diberkati Saya juga belajar bahwa hidup tidak benar-benar tentang angka Ataupun bertunangan di alam semesta digital Tetapi, bagaimana Anda benar-benar dapat mempengaruhi orang nyata Melalui situasi di dunia nyata Kehilangan akun media sosial seharusnya tidak berarti kiamat bagi siapapun Bagi mereka yang bertanya-tanya Aku menghargai kalian semua Tapi mulai hari ini, aku baik-baik saja Aku bahagia dan aku puas Dan masih menjalani kehidupan terbaikku Dan untuk itu, saya pikir saya berutang awal yang baru pada diri saya sendiri Ucapkan selamat tinggal pada O Karin Dan ucapkan salam pada Karin Nopilda Saya tidak akan lagi menggunakan akun ini sebagai akun pribadi saya Dan saya juga tidak akan lagi menerima promosi berbayar Dan juga pertanyaan bisnis melalui akun ini Namun, siap kontrak dan juga kesepakatan kerja yang telah dilakukan dengan akun ini Akan dilakukan seperti cara kami menandatang ininya Terima kasih telah hadir bersama aku dari awal Kalian terbaik Dengan cinta Karin Nopilda Dan sebelum memutuskan untuk pamit Instagram dari O Karin sempat dikabarkan hilang Dan juga banyak spekulasi yang muncul dari para netizen Well, kita harapkan semoga hal ini menjadi yang terbaik untuk O Karin Dan kita harapkan awal yang baru yang lebih baik bagi Karin Nopilda ke depannya Berbicara tentang perjalanan karir dari seorang O Karin O Karin itu memulai perjalanan karirnya sebagai seorang selebgram sejak tahun 2015 silam Ia memakai nama O Karin sebagai nama panggungnya Di usianya yang baru menginjak 24 tahun O Karin sukses membangun jumlah bisnis hingga memiliki penghasilan yang fantastis Memulai perjalanan karir dengan mengunggah foto dirinya dengan gaya hidup mewah O Karin membuka akun Instagram pada tahun 2011 Ia juga berhasil mengumpulkan 3 juta followers di masa-masa awal keaktifannya sebagai seorang selebgram Nama O Karin sendiri sebenarnya merupakan akronim dari O Karin Kini jumlah pengikut Instagramnya sudah mencapai 7,9 juta Hal ini menjadikan dirinya menjadi salah satu selebgram fenomenal tanah air Dengan pengikut baru, O Karin juga berhasil menerima banyak endorsement berbagai brand Ia bahkan menjadi brand ambasador dari beberapa merek ternama loh guys Saat cukup berkarir sebagai selebriti media sosial Ia juga merambah dunia bisnis Beberapa bisnis yang dimiliki O Karin adalah bisnis passion hijab Dan juga manajemen artis bernama IT Management Kesehatan karir dan bisnisnya membuat O Karin sukses Mengumpulkan kekayaan di usia yang masih sangat muda Kelahiran Tanjung Pina pada tanggal 29 November 1997 Itu juga lahir dari keluarga yang serba berkecukupan Sang ayah, Yanni Muhammad Sulaiman Abidin adalah dokter mata sekaligus seorang marinir TNI Angkata Laut berpangkat kolonel Ibunya bernama Siti Zuhraida yang juga merupakan seorang dokter gigi Saat SMP, O Karin bersekolah di SMPN Satu Tanjung Pinang Yang merupakan siswa berprestasi Bahkan satu jenis nasional, O Karin mendapatkan nilai rata-rata 37,9 Yang membuatnya diwawancarai acara Detak TVI O Karin juga pernah terdaftar loh sebagai mahasiswa di Universitas Pina Nusantara Semasa kuliah, O Karin mengambil jurusan manajemen Namun, O Karin akhirnya memutuskan mengundurkan diri sebelum menamaikan pendidikan tingginya O Karin juga memiliki kisah cinta yang penuh lika-liku Ia pernah berpacaran dengan kaum Sabda Allah Muhammad atau Gaga Muhammad Dan hubungan O Karin dengan Gaga sempat membuat heboh Karena video pengakuan O Karin pada tahun 2016 silam Pupon dari Gaga, O Karin juga menjalinkasi dengan Alpi Ashari, putra dari Mahyuddin Wakil Ketua MPR periode 2014 hingga tahun 2019 Setelah itu, yang kemudian berpacaran dengan Gangga Kusuma Yang merupakan salah satu artis internet di bawah naungan A-Team Selain itu, O Karin juga sempat berpacaran dengan Muhammad Sabiantama Putra dari Wisnu Tama Dan kita akan masuk ke topik yang kedua Kita akan membahas tentang respon dari Jerome Pauline Setelah menerima kritikan atas konten terbarunya Nah sebelumnya, Jerome Pauline itu sudah mengunggah video terbarunya Dalam video terbarunya, dia mengajak Hitomi dan juga Rachel Untuk makan buah-buahan dari Indonesia Dan kita juga diperlihatkan bagaimana reaksi dari Hitomi dan juga Rachel Di saat memakan buah-buahan tersebut Dan ternyata konten terbaru dari Jerome Pauline ini Mendapatkan kritikan dari netizen Adapun untuk komentar-komentar mereka Mengenai konten terbaru dari Jerome Pauline tersebut Adalah seperti yang berikut ini Kita ambil beberapa sampel aja Untuk sampel pertama, ada yang bilang Jujur, pas nonton ekspektasi nol Padahal rasa dan sensasi beban tropis Indonesia itu gak kalah loh, enaknya Membeli di pasar ataupun supermarket asal pintar mili aja nih Bagaimana kematangan dan juga jenisnya Semisal, pilih pisang raja atau cavendish pasti manis Papaya California enak apalagi dingin Barangkali pemilihan yang gak tepat dan juga kurang riset Yang bikin sebel adalah dikenakan kedua-tiga kalinya Jerome dan juga Tim kurang berupaya gitu Nobody perfect, tapi mau dilihat banyak piwar ya harusnya Apalagi ini kesan pertama Kalau gak enak biasanya, ogah nyoba lagi Jatuh-jatuhnya, buah-buahan lokal dipandang gak enak Dan juga cuma dinilai dari selera enak dan juga tidak enaknya aja Lalu ada juga yang berpendapat Sayang sekali ya, mereka coba adalah buah-buahan yang terlihat kurang matang Contoh nih pepayanya Kalau yang matang pastinya akan terasa manis Demikian juga nih jeruk balinya Kalau yang bagus, pasti banyak airnya dan juga terasa asam manis Bakalan bikin kapok tuh mencoba lagi Dan pada akhirnya, Jerome Pauline itu sudah memberikan respon terkait berbagai kritikan Yang sudah diberikan oleh orang-orang Untuk pertama, Kak Jerome sudah mengunggah bagaimana postingan dari Kevin Alvarez Kevin sendiri itu sudah memberikan bagaimana opininya dapat dibaca bersama-sama Sebelumnya terima kasih kritik dan sarannya Tapi next komennya coba dipikir dulu ya sebelum kirim Dan juga coba dilihat dari berbagai sudut pandang Mungkin kalian hanya menilai dari sudut pandang kalian saja sebagai penonton Kita juga gak ada niatan kok untuk memberikan yang terbaik Tapi kalau kalian di posisi kita yang ada di lapangan Aku rasa kalian akan mengerti deh Tidak semua juga kan kita harus ceritain yang ada di belakang kamera Di balik kamera kami juga banyak bercerita tentang Indonesia Banyak pakanan enak yang mereka sudah coba di Indonesia Banyak tempat bagus yang sudah mereka datangi juga Banyak orang baik yang mereka temui Yang membuat mereka sangat ingin kembali lagi loh ke Indonesia Jika menurut kalian tim kami kurang bagus dan juga tidak benar kerjanya Kami mengucapkan terima kasih untuk semua kritik dan juga sarannya Dan juga mohon maaf jika belum sesuai dengan ekspektasi kalian ya Hasil kerja dan juga waktunya Bang Ejerom Polin, Bang Jehian, dan kami sebagai tim Mungkin masih belum berarti di mata kalian Tapi gak apa, we will keep doing good things Habis itu Kak Jerom juga kembali menanggapi dengan mengatakan WKKWK jujur sedih kalau baca komennya Ada yang ngatain videonya kurang persiapan lah, kurang riset lah, gak niat lah Padahal aku dan juga tim udah berusaha maksimal Dan juga memikirkan berbagai aspek Termasuk kenyamanan dan juga keselamatan talent Tapi ya begitu ya, ekspektasi orang juga beda-beda Dan aku gak bisa memenuhi semuanya So ya, let's agree to disagree Bang Ejerom kembali mengatakan Cuma mau bilang nih, dalam pembuatan konten trip di Indonesia kemarin Aku dan tim memikirkan banyak aspek Termasuk kenyamanan dan juga keselamatan para talent Banyak hal yang akhirnya di-cancel karena talent-talent gak mau Dan banyak konsep yang akhirnya dirubah karena satu dan juga dua hal Kalau di video ada banyak kekurangan, ya maaf ya Kami jauh dari kata sempurna Tapi kami juga selalu berusaha memberikan yang terbaik Untuk talent-talent yang ada di video Mungkin tingkat keseruan ataupun nilai videonya berkurang Tapi itu sudah melalui persetujuan semua tim dan juga talent Contohnya yang konten beli buah Kita rundingin dan setuju kalau konsepnya beli di supermarket Karena talent-talent kasian nih kepanasan kalau harus ke pasar Dan supaya udah konsep sama video sebelumnya Mereka pun langsung pilih buah yang mereka mau Supermarketnya juga yang kualitasnya oke banget sih Begitulah penjelasan dari aku Hehehe Oh iya, ketika lagi syuting di belakang kamera Ada banyak orang dari tim aku yang selalu memantau dan juga kasih-kasih informasi Ketika ada yang gak dimengerti oleh aku maupun teman-teman aku Tapi Setiap ada penjelasan dari mereka Banyak yang gak dimasukin ke video Jadi yang terjadi di video itu Hanyalah sebagian kecil dari yang sebenarnya terjadi secara keseluruhan Tapi terlepas dari itu semua Aku dan juga tim adalah manusia biasa yang gak luput dari kesalahan Jadi Kalau ada salah Maaf ya Aku juga harap teman-teman jangan menilai cuma dari satu aspek yang terlihat di video Tapi banyak aspek lainnya yang mungkin tidak terlihat di video Makasih banyak, mantapu jiwa Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian tentang topik yang satu ini Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar Sekarang aja untuk hari ini Dan aku juga mohon maaf ya Kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya I'm so sorry banget See you next time Goodbye Sub indo by broth3rmax